Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan memahami dua huruf yang ada di dalam Al-Quran Yang pertama huruf Ya dan yang kedua huruf Wow Perhatikan contoh yang pertama huruf Ya Huruf Ya ini dibaca khusus di dalam Al-Quran Ada kalanya ketika dia berharokat dan kita berhenti pada huruf Ya tersebut Dia bisa saja menjadi hukum bacaan panjang Bisa menjadi tanda panjang Begitu juga dengan huruf Wow Coba perhatikan rumus berikut ini Rumus tanda panjang di dalam Al-Quran apabila ada Fathah berjumpa Alif Kasro berjumpa Ya Sukun Doma berjumpa dengan Wow Sukun Kalau kita berhenti pada dua huruf ini Huruf Ya dan huruf Wow Apabila dia disukunkan Sebelum huruf Ya ada yang Kasro Atau sebelum huruf Wow yang Sukun ada Toma Maka dia berubah menjadi hukum bacaan Mat Karena kita berwakuf atau berhenti Coba perhatikan kembali contoh yang kita bahas tadi Coba perhatikan sahabat Al-Quran Disini huruf Ya nya Fathah Kalau kita berhenti dia berubah menjadi Sukun Sementara sebelum huruf Ya yang Sukun ada yang Kasro Sehingganya sekarang yang awalnya tidak ada bacaan panjang Sekarang berubah menjadi Mat Osli atau Mat Tobi'i Atau menjadi Mat Ya Panjang dua kitukan Jadi tidak boleh ketika berhenti itu Yubayyillana Mahiya Atau Mahi Dibaca pendek itu bacaannya keliru Jadi dipanjangkan dua kitukan Karena sudah menjadi hukum bacaan Mat Karena kita berwakuf atau berhenti Yubayyillana Mahiya Menjadi Yubayyillana Mahiya Contoh yang pertama ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 68 Contoh yang kedua kita lihat dalam surat Al-Baqarah lagi Ayat 255 Kalau kita berhenti pada huruf Wa Huruf Wa nya Fathah Kalau kita berhenti Huruf Wa nya Sukun Sementara sebelum huruf Wa ada huruf Ha yang Doma Maka sekarang terjadilah hukum bacaan Mat Wa atau Mat Osli Panjang dua kitukan Allahulah ilaha illahuwa Menjadi Allahulah ilaha illahu Menjadi Berikutnya dalam surat Toha ayat 88 Huruf ia nya juga Fathah Karena kita berhenti menjadi Sukun Karena didahului oleh huruf Kasro Maka menjadi Matya lagi panjang dua kitukan Fanasiya menjadi Fanasi Jadi sahabat Quran itulah dua huruf yang dibaca khusus huruf Wa dan huruf Ya Yang awalnya dia bukan bacaan Mat dibaca pendek Tapi karena kita berhenti Dia menjadi tanda panjang Yang sering muncul itu adalah Hiya dan Hua Apalagi Hua ini banyak akan kita jumpai Jadi jangan keliru ketika berhenti pada jenis ayat yang serupa dengan ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih